Hai tanggal 27 Januari 2022 kurang lebih pukul 19.00 tahun 2022 ya di cucian mobil ke Jalan Raya Parung km 26 Kecamatan Bojong Sari Kota Depok itu yang pertama kemudian pengembangan kedua ini pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2022 pukul 17.00 waktu Nusa Barat di Jalan Raja Jatipening Pondogede Kota Bekasi dari pengungkapan kasus ini gitu di dua TKP tersebut saat narkoba pores metrobasi kota ini berhasil mengamankan narkotika jenis ganja seberat 31 kg ada pun dari kejahatan ini penyidik telah berhasil menangkap dan mempersangkakan para pelaku sebanyak tiga orang sebagai tersangka yang pertama inisialnya NH alias T ini ada laki-laki kemudian BN laki-laki juga kemudian barang bukti yang bisa diamankan oleh penyidik dalam kasus ini diantaranya adalah narkotika jenis diantaranya seberat 31 kg yang ada di depan kita yang nanti akan kita perlihatkan kemudian satu buah timpangan ini diduga timpangan ini nanti akan digunakan untuk melakukan distribusi atau dalam bentuk satu kecil untuk diedarkan kepada pengguna kemudian satu unit handphone kemudian satu unit mobil Suzuki ABV warna silver dengan nopol BM 1402 AW kemudian handphone milik para tersangka ketiga tersangka ini handphonenya juga kita hadirkan barang bukti kemudian narkotika jenis ganja ini yang berhasil diamankan ini berasal dari Sumatera Utara atau Medan ini dibawa oleh tersangka dengan menggunakan mobil Suzuki ABV ya melalui jalan darat kemudian dibawa ke TKP penangkapan yang berhasil dilakukan penggapannya oleh Sabtar Koba Bores Metrobosi Kota kemudian sedikit teknologis penggapan kasus ini sebagai gambaran kepada teman-teman media bahwa ini berawal tentunya dari laporan informasi yang dilakukan oleh penyidik dari Sabtar Koba Bores Metrobosi Kota kemudian dilakukan pendalaman kemudian pada tanggal 7 Januari tahun 2022 ini dilakukan langkah daripada penyidik melalui tersangka dengan menggunakan mobil Suzuki ABV ya melalui jalan darat kemudian dibawa ke TKP penangkapan yang berhasil dilakukan penggapannya oleh Sabtar Koba Bores Metrobosi Kota kemudian sedikit teknologis penggapan kasus ini sebagai gambaran kepada teman-teman media bahwa ini berawal tentunya dari laporan informasi yang dilakukan oleh penyidik dari Sabtar Koba Bores Metrobosi Kota kemudian dilakukan pendalaman kemudian pada tanggal 7 Januari tahun 2022 ini dilakukan langkah daripada penyidik melalui Andeka Berpay kemudian diketahui akan dilakukan pembelian di daerah paru kemudian pada pukul 19.00 ya tanggal yang sama ini terjadi transaksi dan saat itu berhasil dilakukan penangkapan kemudian barang bukti yang diamankan adalah 1 kg gajah ya yang termasuk dalam nangkotiga gerungan satu kemudian dilakukan pengembangan ya selanjutnya yaitu bertempat di daerah paru membobor di sini ditemukan di tempat tinggal pelaku barang bukti lainnya kurang lebih 24 bungkus ya yang perlapan coklat dimana perbungkusnya ini beratnya kurang lebih 1 kg ada 24 kg baruti kemudian 14 bungkus berlapan coklat perbungkus dengan berat kurang lebih setengah kilo ini yang kelihatan lebih kecil itu totalnya ada 7 kg dimana diduga narkotiga golongan satu ini merupakan tanaman jenis ganja kemudian pelaku dan barang bukti tentunya diamankan oleh penyidik kemudian dilakukan pengembangan lagi kemudian pada tanggal 28 Januari tahun 2022 pukul 09.00 waktu Indonesia Buken Barat ini dilakukan pengembangan kemudian barang bukti lagi didapat dari seseorang yang bernama BN yang sudah jadi tersangka kemudian dari BN ini dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dilakukan penembangan ya dan pengejaran kepada seseorang lagi yang yang berisial AL yang juga jadi tersangka yang berdasarkan keterangan daripada tersangka lain bahwa barang bukti ganja tersebut yang ditemukan pada dirinya ini merupakan milik tersangka AL yang dititipkan kepada tersangka M untuk diedarkan selamat menikmati